...dan panca silakan undang-undang dasar 1945. Pengambilan Sumpah Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Para anggota DPRD yang baru terpilih tersebut diambil sumpah jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Pengambilan sumpah ini menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para anggota DPRD yang akan bertugas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi legislasi pengawasan serta anggara. Diharapkan para wakil rakyat baru ini mampu menjaga integritas dan bekerja dengan penuh dedikasi demi kemajuan Kabupaten Nganjuk dan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Sejumlah agenda penting menanti untuk dibahas diantaranya pemilihan ketua DPRD definitif dan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Pimpinan daerah Kabupaten Nganjuk Saudara Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Terima kasih. Jadi pelaksanaan pengambilan sumpah janji DPRD Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana dan tata acara yang sudah direncanakan. Oleh karenanya terima kasih dukungan dan doa restu dari semua masyarakat Kabupaten Nganjuk serta teman-teman PAS dan wartawan. Ada berapa orang yang diambil sumpah jabatan tadi? Ada 50 orang anggota DPRD yang diambil sumpah dan janji. Setelah ini mas apa yang akan dilakukan? Setelah ucapan sumpah janji ini kami akan melakukan koordinasi dengan sekretariat dan pimpinan fraksi untuk selanjutnya kita akan membentuk alat kelengkapan DPRD yang selanjutnya akan kita jadikan satu kelengkapan untuk bisa menjalankan roda organisasi di DPRD Kabupaten Nganjuk. Berapa lama mas target AKDA akan terbentuk? Paling lama satu minggu kita bentuk. Untuk ketua diwan teranuh, dipinitnya kepanan Pak? Untuk ketua DPRD definitif ini tergantung dari DPP WDI Perjuangan. Jadi SK-nya kita menunggu usulan sudah kita proses dan nanti segera kita kirim ke DPP WDI Perjuangan Jakarta. Dengan pelantikan ini, diharapkan para anggota DPRD masa berpi 2024-2029 dapat bekerja sama dengan baik dalam membangun Kabupaten Nganjuk yang lebih maju dan sejahtera. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan, AG Cyber, Mawabarkan. Terima kasih telah menonton!